Gak salah banget sih kita tuh nemu hotel ini Yes ini tuh udah banyak banget yang rekomendasiin Dan gak ada salahnya kita coba Kita akan review secara detail Hotel Bintang 5 di area Surabaya Yang menurut kita punya nilai 10 per 10 Assalamualaikum dolor online ku Hai apa kabar gimana kabar kalian Semoga stay happy Dan kalau misalkan kalian yang sekarang lagi nonton dalam keadaan setelah pulang bekerja Oke kita akan ajakin kalian untuk virtual holiday Dimana kita sekarang sedang berada di kota Surabaya lor Siapa diantara kalian yang are-are Surabaya nih Dan siapa diantara kalian yang belum pernah ke Surabaya Kita akan kasih tau nih Di Surabaya itu adalah kota yang terkenal dengan street foodnya yang amat sangat banyak dan murah sekali lor Selain itu juga di Surabaya tuh banyak destinasi yang bisa dikunjungi Seperti ke kota yang pendukung sekitar Surabaya Malang, Batu, Gersik, Lamongan dan lain-lain Dan itu tuh gak terlalu jauh kalau dari kota Surabaya ya Dan kalau misalkan kalian tanya Kita stay dimana? Kita stay di Hotel Double Tree by Hilton Udah tau pasti kalian gimana sih standarnya Hilton Langsung aja setelah kita parkir Kita langsung menuju ke area lobbynya lor Dan ini dia nih area lobbynya cukup banyak sekali Sofa-sofa dan kursi-kursi untuk tamu-tamu yang sambil menunggu check-in Saat kita kesini tuh memang dalam rangka natal menuju tahun baru ya Tidak dalam keadaan weekend Jadi mungkin tidak terlalu rame sih Dan kita saat check-in itu sangat amat disambut dengan baik oleh staff-staffnya Amazingnya kita dikasih welcome cookies kayak gini lor Nah penampakan dalamnya tuh kayak gini nih Double tree cookiesnya Jadi rasanya itu ada kacang pinat-pinat tapi plus coklat gitu deh Tapi enak banget Jadi kita dapet 2 free cookies ya Jadi dalam 1 kamar itu dapet 2 free Langsung kita menuju kamar Sebelum itu kita mau nyobain si welcome drinknya dia ya Jadi disini tuh dia tuh ada apple tea dan juga ada infused water Dan saat kita cobain si apple tea-nya tuh seger banget Secara dia tuh kalian tau gak itu ada potongan-potongan apple originalnya Jadi kita tuh setelah dapet kunci Honestly kita tuh di dalam sini tuh lumayan cukup lama Karena kita tuh sambil nyobain welcome drinknya Sambil jalan-jalan foto-foto Dan sambil nyobain cafe-nya Jadi disini tuh ada cafe di dalam lobby lor namanya The Coffee Ini dia penampakan si cafe-nya Jadi kalian bisa order minuman seperti kopi, teh, dan lain-lain Ada juga cakes Dimana kalau misalkan kalian pengen kasih surprising keluarga Kalian bisa beli cakes-nya di cafe yang ini ya Dan saat kita cobain itu tuh enak banget sih Oke langsung aja kalian bisa lihat lobby-nya begitu luas Kita langsung menuju ke kamar kita lor Nah ini kita menunggu lift Dan saat kita masuk emang ya Rasa-rasa mewahnya itu gak bisa bohong dong Jadi secara kita tuh menginap di salah satu hotel Dimana ini tuh harganya per malamnya sekitar 2 juta plus plus Wow banget gak sih Setelah tiba di lantai 15 Ini dia penampakan lorong dari si double tree ini lor Kita dikasih lantai 15 Karena Conan katanya dari lantai yang agak-agak atas ini View-nya semakin bagus Langsung aja gak sabar Kita tapping dan yeay Ini dia kamar kita lor Kita mau mesen kamar di tipe standar double Ini dia fasilitasnya dan kita dapat di harga Rp 829.000 Dari harga umumnya Rp 2.400.000 Wow murah banget gak sih Dan kita memesan tipe bed yang king bed Kita dapat 4 pillows Dan setelah kita intip-intip merk brand si bednya ini tuh bagus banget Dan empuk Ada alarm di ujung meja situ Dan seperti biasa Perintilan notes dan untuk kerjaan kalian juga lengkap Disini juga ada AC yang bisa kalian atur Semaunya Dan kerennya ini bisa nyala ya Menurut kita overall Kamarnya ini cukup luas ya lor Dan disini juga ada sofa bed Kalian bisa tidur disitu Sambil main-main sama anak-anak juga bisa Jadi kalau misalkan kalian bawa anak-anak Lumayan bisa tidur disitu juga Lanjut Waktunya kita speed test Wow Lumayan kenceng banget Dan disini juga channelnya banyak dan beragam Di ujung sana juga ada meja kerja plus kursi Dan itu tuh elegan ya Saatnya kita ngintip pemandangan Surabaya Dari lantai 15 double 3 Dan ini dia pemandangannya Masya Allah Kalau kalian ingin tau kita berada di lokasi mana Kita tuh berada di area tunjungan Plaza ya Amazingnya saat kita diketok oleh room service Dan ternyata kita tuh dapet free cake lagi dong Terima kasih double 3 Dan rasa cake-nya tau gak enak banget Lanjut Seperti biasa kita dapet teh dan kopi Tapi ini gak biasa kenapa Karena selain dapet gula kopi Ini tuh tehnya luar biasa Jadi dia itu ada teh chamomile, lemon grass, black tea Yang umumnya itu pake teh-teh yang umum ya Tapi dia tuh ada teh chamomile dong Bikin apa Salah satu manfaatnya bikin tidur kalian lebih pulas Seperti biasa 5 star udah pasti ada mini cooler ya Tapi disini dia tidak ada free snack Walaupun dengan harga yang kalian dapet di atas 2 juta Tapi dia tidak ada free snacknya Dan kerennya disini tuh ada glass Glassnya itu keren Beserta sendok Dan ini tuh ada kayak tempatnya Si foamnya itu Jadi bener-bener nambah Double 3 ini semakin terlihat eksklusif Buat kalian yang disini dalam rangka bekerja Gak perlu khawatir Karena disini ada serikaan plus meja Dan juga ada center yang kedip-kedip tadi ya Ini lemarinya bener-bener elegan Ada keranjang untuk laundry Kalau kalian ingin laundry Dan juga ada hanger yang seperti ini Semuanya lumayan cukup lengkap Plus ada safety box Kalian bisa simpan berkas dan barang berharga kalian disini Oh iya mau kasih tau aja nih Slivernya ini bener-bener lembut banget Dan ini tuh gak biasa ada di hotel-hotel lain Lanjut kita ke kamar mandinya Seperti biasa kamar mandinya itu Tidak terlalu luas menurut kita Untuk kelas 5 star Karena di tipe ini juga tidak ada batap ya Tapi disini lumayan cantik Lihat deh Ada aksen-aksen yang lumayan bikin kamar mandinya ini Makin terlihat eksklusif Plus kita tuh terkagum-kagum Dengan perintilan yang ada di DoubleTree ini Selain ada hair dryer yang udah disediakan disini Disini amenitiesnya itu lumayan banyak luar Dan tau gak sih Amanitiesnya itu kita cobain Seperti handbody, sabun, shampoo Dan itu aroma-aromanya Seperti aroma pelangi ruangannya si DoubleTree ini Bener-bener enak banget Sejujurnya sampai kita bawa pulang Dan buat cewek-cewek ini itu kebahagiaan tersendiri Karena kalian bisa make up dengan sangat baik Oke lanjut kita turun ke lobby Karena kita rencana ada Planning untuk jalan-jalan ke area tunjungan plasa Dan disini pada malam harinya itu ada live show piano ya Jadi kalau misalkan kalian ingin bernyanyi bersama Atau ngedengerin piano yang lembut Kalian bisa turun ke lobby pada malam hari Dan lihat aja si Askiya udah ready untuk jalan-jalan nih lor Kira-kira kita mau kemana ya Dari DoubleTree ini memang ada servis khusus menuju ke mal tunjungan plasa Jadi kalian bisa reservasi di resepsionis Untuk kalian bisa diantar dan dijemput ke area tunjungan plasa lor Itu lumayan cukup menarik bukan? Tapi karena kita rame-rame kita bawa ke daerah pribadi Sampai jumpa di video selanjutnya Itu tadi penampilan piano pada malam hari Bikin suasana makin romantis Dan bikin si hotel ini bener-bener terlihat makin elegan Dan ada stall weddings yang bisa kalian kunjungi disini Kalau kalian ingin menanyakan perihal wedding Ataupun acara-acara yang lain ya Selamat pagi dari Kota Surabaya Hai arak-arak Surabaya Pagi-pagi Pada ngapain nih kalian? Wah Surabaya lumayan panas ya Tapi sejujurnya panasnya di Surabaya ini Tidak terlalu seterik panasnya di Bekasi Kenapa ya lor? Kalian bisa kasih tau kita nggak? Atau komen di bawah mungkin? Lanjut langsung aja sebelum kita jalan-jalan ke area hotel ini yang lain Kita mau breakfast dulu lor Jadi disini kalian bisa breakfast Untuk breakfastnya sendiri itu banyak banget makanannya dan beragam Tempatnya juga lumayan luas Jadi ada banyak-banyak spot area Areanya itu terpisah Tapi itu banyak banget kursi dan sofa-sofanya lor Langsung aja kalau kalian penasaran Buat sekelas double tree gimana sih breakfastnya Menurut kita banyak banget dan ini lumayan enak Tapi kalau misalkan kalian yang menanyakan Kalau nggak menginap disini bisa nggak sih nyobain breakfastnya aja Bisa kok kita sempat nanyain ke resepsionisnya Kalau misalkan kita nggak bermalam disini atau nggak steak Bisa nggak kita breakfast atau lunch aja Dan itu tuh dari harga 300 ribuan per orang ya lor Makanannya macem-macem dari tradisional food Aneka bubur seperti ini dan kalian bisa pilih toppingnya macem-macem Plus ada dimsum olahan bakpau juga Lalu disini tuh yang kerennya ada angkringan dong Khas Jawa itu angkringan dan kalian bisa pilih sate-satean mana yang kalian suka Nanti sama si masnya itu akan dibakarin pakai bumbu rahasia mereka Dan itu sudah free service ya Lanjut disini tuh ada nasi pecel Nah buat kalian yang nggak tau pecel itu apa Jadi nasi pecel itu adalah salah satu makanan khas tradisional dari Jawa Timur Yang kalau misalkan digambarin itu mirip-mirip kayak karedok gitu ya Tapi beda sih Menurut kita sih nasi pecelnya lumayan enak Kalau kalian ke Surabaya emang wajib banget buat nyobain namanya nasi pecel Lanjut ke e-corner Benar disini banyak banget beragam Kalian bisa pesan telur-teluran yang dibalur dengan roti seperti tadi Omelette ataupun boil Ataupun di boil ya Di scramble juga bisa Dan si emasnya ini sangat amat tanggak Minuman dinginnya juga sangat beragam Disini mulai dari infuse water Orange juice Apple juice semuanya ada Lihat saja si Aski ya Begitu happy dan menikmati sarapan pagi di Double Trilor Nah ini dia kira-kiranya makanan pagi yang kita makan ya Lanjut untuk stall yang lain Hmm karena disini tuh memang banyak banget makanan-makanan yang Selain berat-berat Tapi juga kalau kalian gak kepengen nasi Gak usah khawatir disini tuh beragam Jadi ada area central noodle seperti tadi Ada susu macem-macem mulai dari yang low fat Yang fresh milk bahkan yang soya Lalu stall-stall yang lain-lain juga ada Ada nasi liwat khas Jawa Barat Empal gentong khas Jawa Barat Dan juga disini tuh ada soto maupun rawon Kalian bisa icip-icip semuanya Kalau misalkan kalian penasaran rawon itu seperti apa disini tuh ada Jadi kesannya tuh kita kayak kulineran beberapa makanan Tapi dalam satu tempat lor Wah seru banget sih Menurut kita kalian itu gak rugi kalau misalkan nginep disini Secara breakfastnya itu bener-bener mengagumkan Dan ini all you can eat kalian bisa makan sepuasnya Ada juga wedang-wedangan seperti ini dan aneka jamu Karena Jawa Timur itu terkenal banget dengan jamu-jamuannya yang enak Dan ini tuh original semua Kita emang hampir semua nyobain Tapi gak semua ya hampir Dan kita icipin dikit-dikit Bahkan cake-nya itu macem-macem Mulai dari waffle, mulai dari cake, mulai dari buah-buahan Dan itu tuh dari tradisional Indonesia, western Semuanya ada disini Nah buat yang suka banget Keletikan Disini ada cemilan ataupun keletikan-keletikan ya lor ya Dan macem-macem sadisnya Kalau kita hitung disini tuh sekitar lebih dari 100 menu Wow bayangin banget Lebih dari 100 menu dong Oke lanjut lor Kita setelah makan kenyang Enaknya kita kemana lagi ya Kita jalan-jalan Karena si Askia nih pengen bermain Konon katanya disini tuh ada wahana bermain indoor yang lumayan luas untuk anak-anak Tapi disini tuh sebelum masuk kita harus tapping dulu karena memang khusus untuk pengunjung hotel saja ya Jadi orang luar yang tidak punya access card tidak bisa masuk ke dalam sini Nah sebelum itu kita mau intip-intip dulu poolnya seperti apa Jadi si double tree ini punya infinity pool kayak gini lor Wow Jadi kalian bisa berenang sambil ngelihatin kota Surabaya yang kalau siang hari lumayan terik ya Nah karena disini kita tuh weekday dan jarang ada anak-anak kayaknya lumayan agak sepi sih Disini juga ada kolam untuk dewasa maupun anak-anak Cuman semuanya tidak ada air panasnya ya lor Karena kan Surabaya memang agak panas ya Oke lanjut kita ke fitness center nih Nah kita tapping seperti ini Jadi si fitness centernya ini tuh lumayan luas Dan sebelum kita masuk ada petugas yang akan menanyakan kita dari kamar berapa Karena mereka akan sambil checklist ya untuk area yang khusus-khusus seperti ini Dan menurut kita ini tuh fitness centernya lumayan lengkap Dan ada beberapa alat-alat yang kayaknya tuh gak banyak ada di hotel-hotel lain lor Kayak boxing tadi seperti itu Dan ini lumayan lega sih Disini juga dingin karena sudah ada AC centernya Karena ayahnya Askiya ke area fitness center Askiya-nya boring nih Jadi langsung aja kita bawa dia menuju ke Kidzuna-nya Dan ini dia wahana bermain anak-anak di Double Tree by Hilton ini lor Lihat saja dia langsung heavy Dan ini tuh areanya indoor AC-nya dingin Ada memang beberapa wahana yang di outdoor lor Tapi ini tuh ketika hujan agak lumayan tampias ya Wow ini dia anak-anak wasi bahagia dan happy banget Karena banyak banget mainan-mainan ataupun boneka-boneka seperti ini nih Kalian juga bisa nungguin anak-anak bermain sambil nonton TV Cuman ini memang kita waktu datang kesini agak kepagian Jadi belum pada dinyalain Askiya happy sekali Oh ya kalau misalkan kalian tanya disini fasilitasnya apa saja Jadi di dalam si wahana bermainnya Hilton ini Ada toilet juga dan juga ada area untuk milking Kalau misalkan kalian ingin menyusui atau ganti pampers untuk anak-anak Disini ada Jadi kalian gak perlu keluar untuk ke kamar dulu ya Kalian bisa bawa perlengkapan baby ataupun pampersnya itu kesini Jadi kalau misalkan mau ganti Tinggal langsung ke kamar mandi yang ada di dalam area senior Dan ini si Askiya kita minta tolong untuk clean up Dan bener-bener happy untuk langsung clean up dong dia Hai Dan lihat saja dia bergaya ingin memakai kacamata Overall menurut kita disini tuh bagus banget Apalagi kalau misalkan kalian di tipe eksekutif Jadi ini tuh free Di eksekutif launch Karena kita memang bukan di tipe eksekutif Tapi kita dari konten kreator dan diijini oleh mbak emasnya Jadi kita bisa masuk Cuman kalau misalkan kalian ingin masuk itu bisa juga Kalau bukan yang di tipe eksekutif Tapi berbayar ya Dan ini penampakannya area eksekutif launchnya dari si Double Tree ini lor Lumayan enak kalau misalkan kalian di tipe eksekutif Jadi bisa dapet semua beragam yang ada disini Kayak buah-buahan, teh, snack Nah kira-kira kalian kalau mau kesini Mau pesen yang di tipe apa nih Kalau misalkan kalian ingin mencoba suasananya Menurut kita di tipe yang ini udah amat sangat cukup kok So far ini adalah hotel dengan nilai 10 per 10 lor Wow Dan terima kasih banget untuk Surabaya Kesempatannya kesini Terima kasih buat kalian yang udah nonton Sampai ketemu di next video Bye-bye Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax